Masih bahas soal sensory marketing ya, episode kemarin kita ngomongin soal sight gitu ya Apa namanya, indera penglihatan gitu Hari ini kita mau ngomongin soal Sand Apa namanya Sama taste gitu ya Sand ini penciuman lah ya Nah, apa namanya Setiap Setiap, setiap Ketika kita ngomongin indera ini Karakternya beda-beda, pemanfaatannya pun beda-beda gitu kan Mungkin kita mulai dari bau-bauan dulu ya Sand ya Kalau kita ngomong soal sand gitu Bau-bauan ini sebenarnya intrusif banget ya Membuat kita Apa ya, kalau kita ngeliat sight Kalau penglihatan, kita bisa tutup mata gitu kan Kalau ada suara serem, kita bisa tutup kuping Kalau ada bentuknya kasar, kita bisa Oh yaudah, jangan tentu aja gitu Tapi kalau bau-bauan Itu seringkali Kita Udah keburu-kecium dulu baru Eh, apa sih nih? Kok gak enak gitu kan Jadi Karakternya sand ini memang Memang agak intrusif gitu Dan Dan kenapa begitu? Gini Pertama, sebenarnya Sand itu terkoneksi banget Dengan memori kita Gitu Jadi Kalau brand mau manfaatin sand Wah, itu powerful banget Untuk Men-trigger memori Tentang brand Tentang iklan Tentang apapun Kenapa begitu? Coba deh, lihat deh Ketika kita nyium sesuatu Gitu ya Ini apa sih? Pasti kan mata kita Lihat kiri-kanan gitu ya Kayak Apa sih? Nah, itu sebenarnya Di belakangnya Kalau pasti Pasti sadar juga Bahwa Sambil begini Kita berusaha merikol Ini kira-kira bau apa ya? Gitu kan Karena Sand ini kan Bentuknya abstrak ya Kalau barang kita lihat Kita bisa pegang Apa namanya Barang yang bisa dipegang Kita bisa Kalau touch gitu ya Kan kita bisa pegang Kalau bau-bauan ini Paling abstrak gitu Apa ya? Jadi kita mulai Mulai lihat kanan-kiri Ini kira-kira apa sih? Gitu loh Berusaha mengingat-ingat Berusaha ngedeskripsiin Bau gitu kan Selain dengan referensi Gitu ya Agak Susah untuk dideskripsikan Makanya kita Mendeskripsikannya Dengan Dengan referensi Maksudnya gini Kalau kita ngomongin Indra penglihatan Kita bisa bilang Oh terang Oh gelap Oh bulet Oh tajem Oh apa gitu Oh harmonis Kalau suara Kita bahkan masih bisa Ngulangin Misalnya Itu tuh ada suara Apa ya Boom gitu misalnya Atau dor gitu ya Kalau taste Kita masih bisa ngomong Apa namanya Manis Atau pahit Atau Apalah gitu Tapi kalau bau Kita susah banget gitu Loh bau itu gak bisa Apa ya Secara spesifik Kalau kita ngomong Baunya anjir gitu Bau anjir itu gimana sih Definisi Definisi Apa ya Definisi anjir Orang yang satu Ke yang lain tuh beda Bau apek Baunya apek gitu Apek tuh gimana sih Gak bisa Gak bisa apa ya Gak bisa digambarkan Gak bisa dideskripsikan Gak bisa di Ya emang susah gitu Bau busuk Busuk tuh gimana sih baunya Coba deskripsikan deh Bau busuk tuh gimana Susah gitu Jadi kita biasanya Pakai referensi Ih ini baunya Kayak bau Kayak bau bunga ya Oh ini baunya Kayak bau parfum ya Oh ini baunya Kayak bau kaos kaki ya Atau apapun itu Jadi kita berusaha Memanggil referensi Memanggil memori dulu Terus Abis itu Apa namanya Di referensi gitu kan Digunakan sebagai referensi Nah Terus abis itu Kita juga lihat Bahwa bau-bauan ini Amat sangat kuat Dengan memori Contohnya gini Almarhum Vanessa Angel ya Itu waktu Kan waktu itu Dia pernah di penjara Waktu dia di penjara Suaminya tuh Pake daster dia Untuk gendong si anaknya Gitu kan Daster yang belum dicuci Kenapa? Karena Ini semua orang tua Pasti pernah lah ya Kalau misalnya ibunya Lagi pergi Atau lagi berhalangan Gitu kan Bapaknya yaudah Pake baju ibunya aja Yang belum dicuci Terus gendong Karena anaknya kan Sebenernya belum begitu Bisa mengenal banget Apa Wajah ya Tapi Dari penciuman Dia bisa Oh ini ibu gue nih Kurang lebih kayak gitu Jadi Dari sana Nah sebaliknya juga sama Gitu kan Orang tua Kalau orang-orang tua Jaman dulu ya Ketika dia Tugas keluar dina Keluar kota Dinas keluar kota Gitu ya Itu mereka biasanya Bawa baju anaknya Untuk nginget-nginget Abis itu dicium Gitu kan Dibau-bauin aja Udah puas Gitu kan Jadi Apa namanya Bau-bauan ini Emang segitu Powerfulnya Gitu kan Dan Bahkan pasangan pun Gitu ya Itu Bisa apa ya Kadang-kadang Dengan nyium Barang-barang Yang masih ada Baunya dia pun Bisa cukup Apa ya Nge-recall memory Dan ngobatin kangen Gitu Nah jadi Segitu powerfulnya Si Si apa Sand ini ya Indera penciuman Gitu kan Nah termasuk Kita juga udah tau Bahwa Ada industri Industri aroma terapi Dimana Memang Kita diterapi Dengan aroma Dengan bau-bauan Gitu kan Ada yang memberi Ketenangan Ada yang mendorong Agresivitas Ada yang menghilangkan Stress Ada yang bikin Jadi cepat tidur Ada yang bikin Relax Ada yang bikin Alert Ada yang Macem-macem lah Ada yang bahkan Membangkitkan gairah Gitu kan Ada di beberapa Online shop itu Bahkan sampai Apa namanya Sampai Dijual Ada Ada apa ya Parfum namanya Peromon Ini jangan dibeli lah Peromon ini Saya juga belum pernah coba ya Katanya ini bisa Membangkitkan gairah Gitu ya Nah hal-hal kayak gitu Gitu kan Nah Terus Selanjutnya Sand ini juga kita bisa Manfaatkan sebenarnya Untuk membangun identitas brand Gitu ya Contohnya adalah Kalau kita ke Bali Hotel-hotel di Bali Itu baunya biasanya Kas-kas Bali Ada bunga Bunga khusus Bali Entah Melati Entah apa Gitu Khusus gitu kan Bau-bauan ini konsisten banget Sehingga jadi identitas Gitu Karena Semuanya pake Dari Dari kita Sampai lobi Sampai kita di dalam kamar Baunya Wah ini Bali banget Gitu kan Terus abis itu Toko-toko Kayak IKEA Terus abis itu Si body shop Itu juga baunya khas Kalau kita ke IKEA Di negara manapun Baunya sama Makanya kalau kita ke Indonesia Kangen Gue sebenarnya pengen liburan ke Eropa Gitu ya Ya udah ke IKEA Karena baunya persis Kalau yang pernah ke IKEA Eropa ya Baunya persis kayak Kayak gitu Hal yang sama Body shop pun juga sama Sehingga Ini jadi identitas Dan yang paling powerful Itu dulu Kalau pengalaman saya Itu Singapore Airlines Brandnya Jadi Kalau kita naik Terbang naik Singapore Airlines Kan dikasih Anduk basah Anduk hangat Buat lap-lap Segala macem Nah menariknya lah Adalah Anduk Bukan cuma Singapore Airlines Yang melakukan itu Banyak Banyak gitu ya Tapi bedanya adalah Anduknya itu Baunya keras banget Dan baunya enak Gitu Sehingga ini menjadi Trigger buat saya Ketika Saya terbang dengan Maskap Air Lain Yang sebenarnya Secara kualitas mirip-mirip Sama Singapore Airlines Satu kelas lah gitu ya Kualitasnya oke lah gitu ya Terus dikasih Anduk hangat ini Terus abis itu Ya kan kita pasti Lap muka ya Begitu lap muka kan Pasti kecium Nah Itu Baunya gak seenak Singapore Airlines Akhirnya men-trigger Memori saya bahwa Wah gue jadi ingat dulu Naik Singapore Airlines Wanginya lebih enak Dari ini Jadi kayak gitu Ketika sebegitu kuatnya Ini bisa men-trigger Apa namanya Brain memory Untuk muncul gitu kan Nah Menariknya Dari indera penciuman ini Adalah Indera penciuman ini Selalu berhubungan Sama taste Gitu kan Sama indera perasa Gitu kan Banyak Bahkan Taste itu Banyak ditentukan oleh sense Gitu ya Jadi Makanan yang baunya Udah gak enak Kita langsung membentuk Persepsi Wah ini gak enak nih Gue gak mau makan Nah gitu kan Sebaliknya Makanan yang baunya aja Udah Wah mantep nih ya Terus menggugah selera Kita jadi pengen gitu kan Dan ini Banyak banget dipakai Untuk menggugah selera itu tadi Kalau kita ke mal Ada bau kopi Ada bau sinamon Ada bau roti Yang baru keluar dari oven Kalau kita lewat depan toko roti Gitu kan Itu semua manggil-manggil gitu kan Bahkan di kaki lima pun sama Ada bau sate Bau Ya macem-macem lah Ikan bakar Dan lain sebagainya Seafood Dan lain macem-macem gitu kan Dan bahkan Ada beberapa makanan Yang memang dijual Karena Karena memang ada aromanya Dengan Dengan Pemasakannya di asap Kan namanya di asap gitu kan Ada cakelang asap Ada smoke beef Dan lain sebagainya gitu kan Jadi memang Yang bikin beda itu Bukan sekedar ini mateng Karena dipanasi Tapi asapnya itu Menempel Baunya kas Sehingga Ketika bercampur dengan Baunya bahannya itu Entah itu ikan Entah itu apa Itu jadi kas Dan itu jadi menarik Jadi segitu powerfulnya Si apa Si bau-bauan ini Nah selanjutnya juga Indra penciuman ini Itu bisa di trigger Untuk kita ngebangun Mood berbelanja Gitu ya Contohnya adalah Kalau datang ke kasino Kasino-kasino yang besar Itu biasanya Ada bau-bau lemon Karena bau lemon itu Membuat kita Jadi lebih alert Menjadi lebih berani Ngambil resiko That's why makanya Diterapin disana Gitu kan Terus ada toko Yang bau-bauannya tertentu Bikin orang relax Sehingga orang jadi Belanjanya santai aja Gak buru-buru Gitu kan Pelan-pelan aja Akhirnya ngambil barang Lebih banyak Ujung-ujungnya Belanjanya lebih banyak Gitu Nah terus Tapi di sisi lain Ketika Ketika tidak digunakan Secara pas Penciuman ini juga Bisa ngerusak Gitu kan Naik taksi Ride hailing Ketika bau Wah kapok banget Gak enak banget Wah bau banget Katanya gitu kan Nginep di hotel Atau di Airbnb gitu ya Ketika dapet Aduh kok ini Gak enak ya bau That's why makanya Kayak hotel gitu ya Saya orangnya Agak jijian sih Gak harus mahal Tapi harus bersih aja Gitu Kalau nginep di hotel Hotelnya agak tua Interiornya banyak Bahan kayu gitu Kalau udah lama kan Kena AC lama-lama Kan terus habis lembab Kayunya Nah terus begitu masuk Aduh kok Baunya bau kayu basah ya Kayak gitu Atau bahkan bau karpet basah Dan sebagainya Jadi hal kayak gitu Terus Belum lagi Apa namanya Kalau naik mobil Atau kalau masuk ke ruangan Nyium bau parfum Tapi parfum ke ruangan ya Yang rasa jeruk Yang kalengan itu ya Tapi kadang-kadang Baunya tajem banget Yang bikin kita malah jadi pusing gitu Jadi Itu dia Memang harus Harus sesuai banget gitu Kalau di gym misalnya Kita harus Aromanya harus aroma yang Menyemangati Bukan bikin relax Ketika di Mana di spa Misalnya Sebaliknya gitu Justru harus Bikin relax Bukan yang memacu adrenalin Gitu kan Jadi Ketika konsisten Akhirnya jadi bisa kepake Nah Itu tentang si Indra Penciuman Nah selanjutnya Ngomongin soal Indra Perasa Ini gak Sebanyak penciuman Tapi karena berhubungan Saya gabung gitu ya Indra penciuman ini Sebenernya yang paling Paling sedikit Digunakan di marketing Karena dia High involvement Karena Letaknya di dalam mulut Sehingga Untuk bisa di stimulus Itu Jauh lebih susah Dibanding penciuman Kita Apa Lewat aja dengan parfum Kecium Tapi kalau Taste itu kan Harus ngejajalin sesuatu Ke dalam mulut orang Sehingga Memang Memang terbatas Tapi Apa namanya ya Taste ini juga Ngebangun identity Kayak saya pernah lihat Ada Ada apa namanya Ada satu Video ya Bule Minum Datang ke Indonesia Gitu kan Terus abis itu minum Minuman khas Dari minuman karbonasi Khas Indonesia Ya Brandnya saya gak sebut Terus Abis itu dia bilang Wah ini kayak obat batuk Nah kenapa kayak obat batuk Karena memang Itu tadi Identitinya Terbangun Dan Identitinya bukan sama Sama Apa ya Bukan sama Sama Kategori tertentu Kayak tadi Minuman ini Mirip sama obat batuk Tapi bahkan Bisa sama Persepsi Misalnya Apa ya Bau Rasa Rasa-rasa min Itu kan Cenderung Membangun Apa ya Efek bersih Efek fresh Sehingga banyak dipakai Di pasta gigi Mouthwash Gitu kan Permen min Gitu ya Dan makanya dipakai Untuk ketika orang Abis makan seafood Abis makan Abis ngerokok Gitu Karena Rasanya bersih Bukan cuma bersih Di mulut Tapi memang abis itu Ada persepsi itu Gitu kan Termasuk juga Rokok mentol pun Juga punya Asosiasi itu Gitu kan Terus kedua Terus kedua Apa namanya Taste itu juga Ketika kita bermain-main Dengan indera Perasa Itu sebenarnya Kita juga bisa Membangun Kesukaan Gitu ya Jadi Coklat itu Aslinya pahit Jadi saya pernah Ketemu sama temen Yang kerja di perusahaan Coklat Dia bilang Coklat itu aslinya Pahit Dark coklat itu Pahit Makanya Nah coklat yang beredar Itu gula Yang bikin manis Gitu kan Dan masih bisa Dikasih Perasa macem-macem Gitu Vape Gitu ya Itu juga sama Dikasih rasa macem-macem Supaya orang suka Kita makan chips Gitu ya Macem-macem rasanya Ada rasa Ayam panggang Ada barbecue Ada apa Ada apa Gitu Jadi dimanfaatkan Memang supaya Orang Jadi lebih suka Gitu dan Apalagi kalau marketnya Market segmen anak-anak Gitu Ini juga bisa dimanfaatin Gitu Obat Dikasih rasa tertentu Makanan bayi Gitu kan Biskuit Rasanya rasa pisang Snack juga sama Bahkan air mineral pun Juga ada rasanya Gitu kan Ada yang rasanya buah-buahan Ada yang rasanya apa Gitu kan Intinya memang Buat menggugah selera Gitu Jadi Apa namanya Kalau kita ngomong indera Tadi ya Ngomongin soal Penciuman Sama perasa Ini connect Gitu ya Dua-duanya bisa dimanfaatkan Bisa berhubungan Tapi bahkan Sedih-sedih pun Powerful Tinggal gimana caranya Kita bisa manfaatin ini Gitu Kalau enggak Ya Ini masih sedikit banget sih Apalagi di Indonesia Dikit banget yang manfaatin ini Gitu Terima kasih telah menonton